Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi kita kesempatan untuk berkumpul kembali dalam video penuh inspirasi ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan sebuah kisah yang luar biasa dari seorang mu'alaf, Davina Karamoy, yang menemukan cahaya Islam melalui perjalanan yang unik dan penuh makna. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, perjalanan hidup seseorang menuju Islam seringkali dipenuhi dengan berbagai pengalaman yang unik dan tak terduga. Dalam video ini, kita akan menyimak kisah Davina Karamoy, seorang perempuan yang telah merasakan kedamaian Islam bahkan sebelum ia resmi memeluk agama ini. Davina pernah mencoba melaksanakan salat meskipun saat itu ia masih beragama Kristen. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya panggilan hatinya terhadap Islam. Menariknya, ia merasa doanya lebih cepat dikabulkan setelah mencoba mendekatkan diri kepada Allah SWT. Judul, Kisah Mu'alaf Davina Karamoy, pernah salat saat masih Kristen hingga doa lebih cepat dikabulkan. Davina Karamoy termasuk artis yang diketahui alami perhalanan spiritual hingga memutuskan berpindah agama dari Kristen menjadi Islam. Proses itu dia alami ketika usianya masih remaja. Selama proses menjadi mu'alaf, Davina mengaku pernah belajar lakukan salat ketika masih memeluk agama Kristen. Setelah, momen tersebut yang ternyata membuatnya jadi yakin untuk berpindah keyakinan jadi seorang Muslim. Artis 21 tahun itu bercerita kalau dirinya merasa ada hal aneh sejak pertama kali mengambil air wudhu untuk sholat. Pada saat aku pertama kali wudhu diajarin sama adik aku. Aku di rumah posisinya, kan gak mungkin kotor. Tiba-tiba pas aku wudhu ngebilas kepala, ini benar-benar real, ada kayak kerikil tanah gitu, cerita Davina, dikutip dari cuplikan video yang diposting akun TikTok at on tema faith. Mendapati tiba-tiba dan kerikil di tangannya, Davina langsung merasa dirinya kotor. Tapi aku gak ngomong ke siapa-siapa, itu cuma dalam hati aku doang. Aku masih Kristen tapi, ya, akhirnya dari situ aku mulai belajat, nanya-nanya mama, cuma nanya aja sih, enggak sampai nyari kajian, imbuhnya. Diketahui kala itu, Davina memang berbeda keyakinan dengan ibunya yang telah Muslim serta kakak dan adiknya yang juga beragama Islam. Proses spiritual untuk belajar Islam itu, ditegaskan oleh Davina bukan karena paksaan dari orang tua dan saudara-saudaranya. Makin serius belajar sholat, Davina justru dibimbing oleh ibunya untuk menghafalkan surat-surat pendek seperti Al-Ikhlas, Anas, dan Al-Falak. Setelahnya resmi jadi Muslim, Davina berdoa dengan meminta agar karirnya dilancarkan. Sejak makin rajin laksanakan sholat, Davina merasa banyak doanya yang jadi terkabul. Aku minta doa, itu awal aku karir, minta karir aku dilancarkan. Benar-benar langsung terjawab, dalam seminggu aku syuting dua iklan. Itu kayak, kok di sini doa gue terjabah banget. Dari yaitu mulai sholat, tapi masih Kristen, ungkapnya. Davina sendiri menjadi mu'alaf ketika usia 17 tahun. Ketika itu, dia mengalami akit cukup parah hingga membuatnya demam 41 derajat Celcius. Di tengah sakit itu, sang ibunda membacakan dirinya surat Al-Isra ayat 44 hingga 46. Davina mengaku setelah membaca surat yang dikasih mama, tak lama kemudian langsung sehat. Gara-gara itu, ia terketuk hatinya karena sakit yang dideritanya perlahan sembuh. Allahu alam bisawaf. Dari kisah perjalanan mu'alaf Davina Karamoy, ada beberapa hikmah yang dapat kita petik. 1. Hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendakinya, melalui jalan yang seringkali tidak kita duga. Kisah Davina menunjukkan bahwa hidayah bisa datang kepada siapa saja dan kapan saja. 2. Kekuatan doa. Doa memiliki kekuatan yang luar biasa. Pengalaman Davina yang merasakan bahwa doanya lebih cepat dikabulkan menunjukkan betapa pentingnya doa dalam kehidupan kita. 3. Mencari kedamaian. Davina mencari kedamaian dan menemukan bahwa Islam memberikan jawaban atas pencariannya. Ini mengajarkan kita untuk selalu mencari dan mendekati Allah dalam setiap aspek kehidupan. 4. Keberanian mengikuti kebenaran. Perjalanan Davina mengajarkan kita tentang keberanian dalam mengikuti kebenaran meskipun harus menghadapi berbagai tantangan dan rintangan. Alhamdulillah, demikianlah kisah inspiratif dari perjalanan mu'alaf Davina Karamoy. Semoga cerita ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi kita semua untuk selalu mencari hidayah dan memperdalam keimanan kita kepada Allah SWT. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Mari kita doakan agar Davina Karamoy selalu dalam lindungan Allah SWT dan diberikan kekuatan dalam menjalani kehidupannya sebagai seorang muslimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!